Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Diva Nada Di video kali ini saya akan mereview salah satu parfum yang cukup laris juga ya Parfum ini memiliki aroma yang maskulin dan kuat Nah untuk nama parfumnya yaitu The Blue Channel Buat kalian yang ingin membeli parfum ini ada baiknya simak terus video ini sampai selesai Agar paham tentang komposisi aroma dari parfum ini serta kualitas dari parfum ini Nah untuk parfum yang akan saya review kali ini adalah bibit yang masih murni Jadi ini bibit parfum yang masih murni Nah untuk ciri-ciri bibit parfum yang masih murni itu seperti ini Jadi untuk tiap-tiap parfum itu berbeda ya ciri-ciri bibit murninya Untuk The Blue Channel ini bibit murninya seperti ini Nah jadi warnanya agak sedikit gelap ya Untuk warnanya Kemudian untuk kekentalannya ini standar Juga tidak terlalu kental Nah kemudian untuk efeknya di kulit Kita coba oles di kulit Nah di kulit ini tidak ada terasa panas sama sekali Ini saya oleskan cukup banyak ya Jadi ini tidak ada terasa panas sama sekali Jadi untuk ciri-ciri bibit yang masih murni itu Jika dioleskan di kulit dia tidak ada terasa panas sama sekali Nah kemudian jika dikosok seperti ini Dia juga tidak terlalu licin Jadi agak sedikit kesat ya Untuk bibit yang masih murni Kalau yang sudah campuran Biasanya kalau dioles ke kulit ini Lebih kental dan agak licin ya Seperti minyak Nah untuk aromanya Kalau bibit yang masih murni ini Ini aroma awalnya ini Benar-benar maskulin dan seger ya Aromanya lumayan kuat Ini untuk aroma awal ini Yang tercium yaitu ada aroma seperti aroma bergamot Kemudian Ada aroma rempah ya Untuk aroma rempahnya ini Yaitu aroma rempah yang speisi Ini ada seperti aroma jahe berbaur Dengan aroma pala Kemudian ada aroma pedas lada Nah untuk bibit yang masih murni ini Aromanya tidak begitu menyebar Jadi tidak semerbak ya untuk aromanya Aromanya ini cenderung tertahan ya Untuk bibit yang masih murni Nah sekarang kita akan racik ya parfum ini Agar aromanya ini lebih keluar Jadi kita akan mengetahui karakter asli dari aroma parfum ini Nah untuk racik Saya gunakan botol 35 ml Untuk perbandingannya Saya gunakan bibitnya ini 20 ml Kemudian alkoholnya 15 ml Nah untuk pertama saya isi dulu ini 15 ml ya untuk alkoholnya Untuk alkohol gunakan alkohol yang 96% ya Atau yang food grade Nah ini bibitnya 20 ml Nah untuk meraciknya ini Jangan langsung dimasukin semua ya Agar aromanya ini benar-benar pecah Dan untuk wangi menyingat alkoholnya ini Bisa hilang Jadi untuk aroma alkoholnya ini Bisa kita hilangkan Atau kita redam Dengan cara meraciknya 2 kali Seperti ini Yang pertama ini berfungsi Memecah aroma dan mengurangi bau menyingat alkohol Kemudian kita baru masukkan semuanya Nah untuk mengurangi penguapan terlalu cepat Kita bisa tambahkan sedikit aquades Sedikit aja sekitar 1 ml Jadi tidak usah terlalu banyak Agar aromanya ini tidak terlalu cepat menguap ya Dan aquades ini juga bisa menguatkan aroma parfum Jadi jika dikasih sedikit aja Warnanya tetap akan pening Jika dikasih terlalu banyak aquades Nanti warnanya bisa buram Jadi untuk aquades ini sedikit saja Kita coba untuk Semprotannya ya Semprotannya ini sangat bagus Nah setelah diracik ini Aromanya lebih Semerbak ya Aromanya ini lebih kuat Aroma pertama yang tricium Ada aroma citrusnya Jadi aroma citrusnya ini lebih keluar Nah untuk tadi bibit parfumnya aja Ini aroma citrusnya ini tidak begitu tricium ya Untuk yang spray yang sudah dicampur alkohol ini Aroma citrusnya ini lebih keluar Kita akan tunggu sebentar ya Setelah kering aroma dari parfum ini Setelah beberapa saat atau sekitar 5-10 menit Ini ada perubahan aromanya ya Aromanya ini lebih kuat kepada aroma rempah Untuk aroma rempahnya ini Aroma rempah yang spesies Seperti ada aroma jahe Berbaur dengan aroma palah Dan ada juga aroma pedas lada di parfum ini Untuk kekuatan aromanya Ketika pertama kali disemprotkan tadi Aromanya lumayan kuat Dan lumayan segar Setelah kering Aroma dari parfum ini Ada tricium Seperti ada aroma kayu cendana Kemudian ada juga aroma Seperti kacang tonka ya Kacang tonka ini Seperti aroma yang ada pada parfumnya Dan hill blue Jadi ada sedikit aroma-aroma Dan hill blue yang masuk di parfum ini Kemudian ada juga Aroma kayu ya Jadi ada sedikit aroma kayu juga di parfum ini Nah secara keseluruhan aroma dari parfum ini Maskulin, segar, dan mewah Aroma dari parfum ini Terkesan mahal Sehingga pas digunakan untuk pria dewasa Yang mapan, memiliki karakter kuat, dan berkarir Jadi parfum ini lebih cocok digunakan untuk pria dewasa Jadi bukan untuk anak muda Nah untuk daya tahan dari parfum ini Jika digunakan di pakaian ini Bisa bertahan kisaran 6-8 jam Jika digunakan di cuaca yang sejuk Atau di ruangan yang ber-AC Parfum ini bisa bertahan hingga seharian full Nah untuk daya tahan ini Saya jelaskan juga ya Aroma semerbak dari parfum ini Hanya bertahan di kisaran 30 menit Sampai 1 jam pertama Setelahnya aromanya agak sedikit lembut Jadi aromanya ini tidak sesemerbak Aroma awalnya Nah untuk aromanya yang meninggalkan jejak Yaitu tadi ada aroma rempah Berbaur dengan aroma kayu Dan ada sedikit aroma kacang tonka Di akhir aroma parfum ini Untuk harga dari parfum ini Untuk bibit yang masih murni Dijual dengan harga Rp3.000-4.000 per milinya Jadi untuk satu botol ini Ukuran 35 ml Bibitnya 20 ml Kemudian campurannya 15 ml Itu untuk harganya Di kisaran Rp60.000 sampai Rp70.000 Untuk satu botol ini Nah untuk yang kualitas rendahnya Parfum ini ada juga yang menjualnya Dengan harga Rp2.000 per milinya Namun untuk aromanya tentu saja Tidak akan sama dengan yang premium ya Jadi ada sedikit perbedaan Dari karakter aromanya Jadi untuk komposisi aromanya Ada sedikit perbedaan Dan untuk daya tahannya tentu saja Juga berbeda ya Untuk yang harga Rp2.000 ini Kisaran daya tahannya 4 sampai 6 jam Dan untuk yang premium ini Yang harga Rp3.000 sampai Rp4.000 ini Kisaran daya tahannya 6 sampai 8 jam Dan untuk cuaca yang sejuk Bisa bertahan hingga seharian full Buat yang berminat dengan parfum ini Bisa kunjungi Sofi di Panada Center Atau bisa juga melalui Tokopedia di Panada Bisa juga memasaknya melalui WhatsApp Nah untuk tanya-tanya Silahkan tulis di komentar Bisa juga melalui Instagramnya Di Panada Parfum Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini ada manfaatnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya 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 Sampai jumpa di video-video berikutnya